assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel seniman bonsai pada kesempatan siang hari ini yang panas ini ya kawan-kawan Aduh saya mau pruning pohon bonsai Kawista batu yang bergaya semi-casket atau setengah menggantung pohon ini tidak terlalu besar ya mungkin ukuran batangnya ini sekitar ukuran setang motor lah nah pohon Kawista ini sangat rakus unsur hara jadi lima bulan sekali itu harus dilakukan pergantian media dan untuk pupuknya kita menggunakan pupuk slow release dia lebih condong apa ya dalam arti menyukai tipe yang organik sebenarnya cuman ketika sudah masuk di pot seperti ini sudah dipres untuk mengejar tingkat pembesaran itu agak lambat ya kawan-kawan makanya ketika saya mendapatkan pohon Kawista yang sekiranya prospek kedepannya bagus untuk ukurannya seberapa itu biasanya langsung saya pres saja dan langsung saya jadikan di pot saja tidak saya lakukan untuk pengeguran atau pelosoran lagi karena saya saya sembari untuk mengejar karakter penuaan dari batang-batangnya cabang-cabangnya dan dari pohonnya juga oke langsung kita lakukan pemotongan ya untuk cara pemotongannya ini usahakan ada sisa daun ya lanjut kawista ini hampir sama dengan karakter-karakter pohon yang cara perawatannya untuk ketika di arena tampil dengan daunnya makanya untuk penyusunan cabangnya kita harus mengatur jarak antara daun dan cabangnya untuk saling mengisi komposisi yang nampak sudut pandangnya lebih indah dan enak dilihat ya keren ya tapi sayang ini bukan punya saya sendiri nih kawan-kawan punya punya owner kita nggak perlu saya sebut namanya karena orangnya juga nggak ada disini ini saya saya hanya merawat saja disini kurang lebihnya seperti itu ya kurang lebihnya seperti itu ya terlalu kita lakukan pangkas lagi kita press lagi untuk insektisidanya atau pupuk daunnya kawista ini saya memakai pupuk daun bisa ganda zilde dicampur dengan atonic untuk dosisnya atonic nya dua tutup dan ganda zilde daunnya sesendok makan itu biasanya diaduk jadi satu dan disemprotkan kurang lebihnya selama seminggu satu kali untuk merangsang tunas yang baru dan perhapatan daun untuk pohon-pohon yang model-model seperti ini kita harus rutin pemupukan di pupuk daun juga harus agak lebih kuat memberi pupuk daunnya nah seperti ini ya simpel tutorial dari saya ini pohon kawista krikil kalau di Lampung Metro saya nyebutnya kawista krikil kalau di Jawa mungkin krikil dan batu sama saja gitu kan karena krikil sama batu itu krikil itu batu kecil dan sedangkan batu itu mungkin lebih terkolong batu besar cuman kalau di Metro Lampung kawista krikil semoga video ini bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati